Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba membahas tentang tanaman-tanaman karnifora atau tanaman-tanaman pemakan serangga cara perawatannya, basic care nya terus apa aja sih yang dibutuhkan oleh tanaman karnifora untuk bertahan di tempat yang lumayan panas nah oke tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip lanjut nah disini sudah ada berbagai macam tanaman-tanaman pemakan serangga jadi tanaman pemakan serangga itu gak hanya Venus Flytrap saja yang suka ada di plant versus zombie ya, tapi ada banyak macamnya oke bahasan yang pertama kita akan sharing bagaimana cara menumbuhkan tanaman karnifora ya dari bijinya atau benihnya disini kita sudah ada semayan yang sudah berumur cukup lama ya hampir mau 2 bulan kayaknya atau 3 bulan gitu memang tanaman-tanaman karnifora itu susah awalnya tetapi dia pada saat sudah tumbuh di lingkungan kalian bagian itu lumayan bisa beradaptasi dan cepat pertumbuhannya yang hijau ini adalah Baby Nepenthes atau kantong semar nah dia juga banyak ininya ya nah ini ditanam tanggal 12 bulan 12 ya jenisnya Tomohon jadi memang banyak juga jenisnya ini kita tanam 6 jenis dia yang digunakan adalah spagnum moss chile ya hati-hati banyak yang suka dipalsukan atau sudah di bleaching gitu nah jadi memang lebih baik belilah spagnum moss yang agak mahal sedikit gitu atau yang sudah reviewnya banyak nah disini juga tidak hanya dari biji kita juga bisa menumbuhkan salah satu tanaman karnifora itu ya ini namanya pingwikula seperti ini kalau sudah gede ya nah ini yang masih bocil-bocilnya ini juga banyak macamnya nah ini salah satunya adalah pingwikula wiser nah dia tinggal dipotek ya si daunnya terus tinggal disimpen deh jadi deh kayak gini nanti kita bisa pindahkan ke media yang lebih besar nah ada juga sebetulnya yang tidak berhasil ya ini yang tidak berhasil udah pada melapuk dengan medianya tapi ini salah satu media yang bagus untuk media tanamnya dan salah satu metode juga supaya cepat menanamnya kalau dari biji lama sekali terus ini pingwikula yang sudah besar tuh seperti ini dia nanti berbunga dan ini biasanya suka ada bijinya yang seperti ini sudah pada tahu ya tanaman pemakan serangga yang paling hits itu adalah Venus Playa Trap dan ini bisa kita jahilin nih pakai tangan juga kayaknya bisa nutup nah sebetulnya penggunaan tangan seperti ini di jahilin kayak gini tuh gak boleh ya karena dia kan harusnya langsung makan ya pada saat dia nutup tuh kita juga punya macam-macam drosera yang disini yang panjang-panjang seperti ini itu jenis filiformis ya yang ini kayak garputala ya ini tuh jenisnya drosera binata seperti ini nih ya lebih jelas drosera binata nah dia juga bisa merangkap serangganya tuh dari ininya nih dia merangkap serangga dari embun-embunnya yang dihasilkan dari apa semacam hifa ya atau benang-benang kayak gini nah untuk memperbanyak drosera juga salah satunya dia dari dari biji seperti ini jadi nanti kalau bijinya sudah tua nanti kita tinggal tabur aja di media yang seperti ini nah sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dia baru deh ada muncul gitu jadi memang lama ya kalau yang menanam tanaman-tanaman kanivora itu sebabnya mereka biasanya lebih mahal dari tanaman-tanaman pada umumnya di kebun kami sendiri tanaman-tanaman ini tuh full sinar matahari biasanya kita langsung langsung jemur ya dari pagi sampai menjelang siang sekitar jam 10 atau jam 11an asal dia tidak terkena teriksina matahari yang yang panas banget itu gak apa-apa gitu yang kayak gini juga sebetulnya bisa ditanam di di bawah grow light atau lampu khusus tanaman nah ini kita sudah pisahkan dari ini indukannya ya nah kita sudah split dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 nah yang ini katanya sih aku lihat-lihat di youtube-nya orang lain juga dia juga bisa masih bisa tumbuh tapi kita lihat aja nanti karena aku baru pertama kali kalau untuk split-split kayak gini si pingui kula ini juga memerakap serangganya itu dengan cara dia mengeluarkan semacam cairan lengket di daunnya jadi serangga-serangga kayak lalat nyamuk itu tuh pada nempel gitu jadi terjatuh dan tak bisa bangun lagi ya untuk yang jenis drosera ini dia memerangkap serangga dengan si embun-embunnya yang dihasilkan seperti ini sudah ada nah itu ya yang hitam ini nah dia lalat yang sudah agak kering terus coba kita lihat lagi ada gaya yang dia serap atau dia hisap lagi oh iya sebagai info jangan lupa memberikan tatakan ya karena dia harus lembab 24 jam sebetulnya enggak apa-apa enggak dikasih tatakan juga tapi kan takutnya kita lupa untuk menyiramnya ya karena kan dia harus lembab 24 jam gitu nah kita lihat coba yang ini aja ya yang agak jelas nah jadi dia si embun-embunnya ini tuh bertindak sebagai kayak lem gitu yang lengket sehingga memerangkap tanaman eh memerangkap serangga yang hinggap di tanamannya sini nah dia itu mengeluarkan mengeluarkan apa ya semacam cairan yang disukai serangga gitu padahal ini tuh mematikan untuk serangga kalau untuk kita enggak apa-apa ya oke mungkin cukup sekian pengenalannya ya untuk macam-macam tanaman pemakan serangga yang ada di kebun kutanam ID nah bagi kalian yang mulai ingin atau mulai atau ingin mencoba menanam tanaman seperti ini tuh memang harus belajar dulu nah nanti kalau di kutanam ID nanti kita akan berikan video dan juga cara perawatannya gitu di apa semacam kertas gitu jadi nanti kalian bisa baca nah kita lupa kalau misalkan kalian nanti masih bingung ya untuk oh ini gimana ini gimana bisa langsung saja hubungi instagram kita atkutanam.id oke seperti itu jika masih ada yang perlu ditanyakan boleh silakan di tulis di kolom komentar dan bagi yang sudah biasa merawat seperti ini silakan share dan koreksi jika ada yang salah ya nah informasi ini berdasarkan saya menanam di daerah Bandung Selatan ya daya kolat untuk tanaman tanaman berusaha pingwi kula kantong semar dan juga Venus Flytrap akhir kata terima kasih jangan lupa share video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh